Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel TW4 Pada video kali ini kita akan bercerita tentang kisah sahabat nabi yaitu Abu Dujana, Rasulullah Muhammad SAW ketika di Madinah punya seorang sahabat yang bernama Abu Dujana Abu Dujana setiap kali sholat berjamaah bersama nabi Setiap Rasulullah SAW menyelesaikan salatnya, Abu Dujana selalu keluar duluan Sampai akhirnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW mempertanyakan sikap Abu Dujana Karena tidak mengikuti beberapa amalia setelah sholat bersama nabi Yaitu selepas salam langsung pulang Akhirnya suatu masa, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujana Wahai Abu Dujana, beberapa kali aku melihatmu setiap selesai sholat bersamaku Engkau segera bergegas dan pulang Engkau tidak menunggu berdoa bersamaku Atau setidaknya, engkau menenangkan diri bersama sahabat yang lain Ada apa wahai Abu Dujana? Tanya Rasulullah SAW Dengan malu-malu, kemudian Abu Dujana menjawab kepada Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah, saya bukan tidak ingin bersamamu selepas sholat ya nabi Setiap sehabis sholat subuh aku harus segera pulang Sebelum anak-anakku terbangun dari tidurnya ya nabi Karena aku punya tetangga seorang munafik ya nabi Tetanggaku yang munafik ini, dia punya pohon kurma yang lebat Dan setiap berbuah, ketika angin meniup kurmanya Maka kurma dari tetanggaku itu jatuh ke halaman rumahku ya nabi Dan aku segera memungutnya ya nabi Dan kemudian aku mengembalikan kepada pemiliknya Karena aku khawatir anak-anakku yang kelaparan yang masih kecil itu yang tidak tahu hukum itu Kemudian memakan kurma-kurma dari tetanggaku yang jatuh ke halaman rumahku Karena tertiup angin Aku khawatir anak-anakku memakan makanan yang haram ya nabi Aku tidak saja malu kepada tetanggaku Dan betapa malunya aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena membiarkan anak-anakku memakan kurma yang haram Sebegitukah wahai Abu Dujana, ya Rasulullah Seperti itu, kata Abu Dujana Baik, wahai Abu Dujana Nanti aku akan menghadap dan bertemu kepada sang pemilik pohon kurma dari tetanggamu itu Dan aku akan membeli pohonnya Padahal pohon dari orang ini berada tepat di halaman rumahnya Bukan di halaman rumah Abu Dujana Kemudian Rasulullah berkata kepada orang ini Wahai Fulan bin Fulan Kalau memang engkau mau, aku ingin membeli pohon kurmamu Yang mana wahai Muhammad Kata-kata orang munafik ini Yang berada di samping rumah Abu Dujana Dimana ketika angin bertiup, kemudian buah-buah dari kurmamu itu jatuh ke rumah Atau halaman Abu Dujana Si munafik ini senang Dia berpikir, Muhammad membeli pohon kurmaku Dan dia tidak sadar bahwa pohon kurma itu masih berada di halaman rumahku Berarti ketika kurma itu jatuh ke halaman rumahku Itu masih punyaku Kecuali kurma itu jatuh ke rumah tetangga itu Disepakatilah Dan ketika kesepakatan itu terjadi Datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar Sidikra Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan keadaannya Apa kata Abu Bakar Sidik? Wahai Fulan bin Fulan Sebagaimana yang disepakati antara dirimu dengan Rasulullah? Biar aku saja yang membayar pohon kurmamu Apa kata orang munafik ini? Oke tidak masalah Baik tidak masalah Lalu berkata orang munafik ini di dalam hatinya Mereka itu orang-orang bodoh Padahal pohon kurma itu masih ada di halamanku Tetapi kemudian mereka membayar untuk tetanggaku Pasti tetanggaku itu hanya dapat sedikit Kenapa Abu Dujana seperti itu? Abu Dujana bercerita Karena suatu masa ya Nabi Aku terlambat pulang ke rumah sehabis sholat subuh Tiba-tiba anakku memakan kurma yang jatuh dari pohon tetanggaku Maka kemudian aku mengeluarkan makanan atau kurma yang ada di mulut anakku Yang itu adalah milik tetanggaku Karena aku khawatir anakmu memakan perkara yang haram ya Nabi Kemudian apa kata Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq? Ya Abu Bakar betapa mulianya hatimu Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti menyiapkan kebun-kebun kurma di surga kelak Dan apa yang terjadi? Ketika kemudian Abu Bakar Siddiq membayar pohon kurma tetangga tadi Tanpa disadari oleh sang tetangga ternyata atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Besok paginya pohon kurma itu pindah ke rumah Abu Dujana Atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kelihatan bekas dipindahkan Karena ingin menyelamatkan Abu Dujana dan anak-anaknya dari perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa sulitnya hari ini kita meninggalkan perkara yang haram Betapa sulitnya di antara kita itu meninggalkan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Selagi kita masih mau menghindarkan diri dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka Termasuk makanan yang haram, termasuk pekerjaan yang haram, transaksi yang haram Ataupun imbalan ataupun transaksi yang datang yang menimbulkan perkara yang haram Semuanya demi keselamatan kita dan anak-anak kita dari siksa Allah Baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat Walahu alam bisawab Terima kasih Terima kasih